Setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari banyak pihak seperti dokter, psikolog, pemerintah kota kabupaten, dinas pendidikan, dan lainnya, Sumatera Utara menyatakan siap untuk merancang proses belajar tatap muka. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah yang diadakan di Aula Tengku Rizal Nurdin. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksah, menyatakan bahwa keputusan yang berkiblat pada kebijakan nasional tersebut tetap memperhatikan kondisi daerah dan wilayah sekolah yang nantinya mempengaruhi apakah diperbolehkan atau tidak melakukan proses pembelajaran secara langsung. Selain itu, keputusan untuk melakukan sekolah tatap muka di Sumatera Utara bukan berarti semua sekolah akan melakukan secara serentak proses tersebut. Dan meskipun nantinya diperbolehkan untuk bertatap muka, Musa Rajeksah juga mengatakan bahwa setiap sekolah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tentu saja hal ini merupakan upaya untuk menghindari sekolah menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19.